Kalau kita punya teman yang selalu sakit-sakitan, karena pelit, ini hati-hati ibu-ibu, kasih tau yang lain, orang yang masih muda, segar-bugar, tau-tau sakit-sakitan, itu coba dilihat, pasti orangnya pelit. Makanya yang pelit-pelit hati-hati, sebab hubungannya Ustaz sakit sama pelit, Allah punya cara, kalau anugerah yang Allah berikan kepada anda, anda tahan, Allah punya cara tersendiri untuk membuat itu keluar dari tangan anda. Hati-hati, maka di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah ayat, tegas Allah katakan khut, khut min amwalihim, khut itu dari kata-kata akhazaya khuzur, Artinya ambil paksa, jadi kalau Al-Hujjah men-share gerakan sodakoh kepada jamaah, itu wajib. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, wajib itu. Wajib, itu sebuah kewajiban. Dan bagi mereka jamaah yang punya kemampuan, wajib membantu. Dan bantuan anda itu bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah keharusan. Jadi yang pada membantu, tidak usah merasa bangga dan merasa berjasa. Karena itu sebuah kewajiban. Alhamdulillah Al-Hujjah memfasilitasi. Masih mengingatkan anda untuk mengeluarkan apa yang bukan hak anda dalam yang Allah berikan kepada anda. Sebab kalau anda tahan, kita tahan, nanti Allah punya cara untuk mengambilnya. Mengambil paksa bahkan dari kita. Maka banyak orang-orang yang di Allah anugerahi kelebihan harta, pelitnya luar biasa, akhirnya harta itu yang membuat rumah tangganya, keluarganya hancur. Banyak, banyak sekali. Anaknya kena narkoba, ketangkep, ngobatinya, rehabilitasinya sudah berapa, ngurus masalahnya ini itu sudah berapa. Padahal kalau tadi anda istiqamah, zakat, impak, tidak sebanyak itu yang anda keluarkan. Maka juga hati-hati kepada kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Saya titip pesan kepada jama'ah al-hujjah khususnya. Silahkan anda yang memiliki kelebihan harta, tetap bingkai itu semua dalam bingkai tauhid mulkiyah. Apa yang dimaksud tauhid mulkiyah? Bahwa pemilik sebenarnya, pemilik yang sah, pemilik yang hakiki, dari seluruh yang ada dalam kehidupan ini termasuk yang ada di tangan kita hari ini. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya hak milik, hak pakai yang Allah berikan kepada kita. Maka, usikum wa nafsi bitaku wa Allah, pergunakanlah nikmat itu di jalan yang diridoi oleh si pemberi nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala. Donasikan sebagai amal jariah atau wakaf untuk perlengkapan dan peralatan media dakwah di rumah dakwah al-hujjah sebagai sarana penyebaran dan pengajaran Islam. Melalui Bank Syariah Mandiri atau BSM dengan kode 451 nomor rekening 7102286299 atau Bank Sentral Asia nomor rekening 3420098501 dengan atas nama Deddy Harveni.